Di tempat polisi, insya Allah gak di tepung kalau ini Tanggapan menohok Nikita Mirzani setelah dilaporkan Parhat Abbas ke polisi Persetiruan antara Parhat Abbas, Nikita Mirzani dan Hotman Paris semakin memanas Hari demi hari, persetiruan itu semakin bergejola Parhat Abbas diketahui telah melaporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya Mengetahui dirinya dilaporkan oleh Parhat Abbas, Nikita Mirzani menantang mantan suami Nia dan Nia Tietu untuk duel di atas ring Nikita Mirzani menantang Parhat Abbas melalui komentarnya di salah satu postingan Parhat di Instagramnya Mantan suaminya dan Nia Tietu tersebut mengunggah foto selfie-nya dengan caption yang menyinggung soal amarah Orang yang sombong, tak akan pernah tenang, sering jengkel dan mudah marah-marah karena ingin selalu diperlakukan spesial Tulis Parhat Abbas Pada foto selfie yang diunggahnya itu Parhat juga menuliskan sebuah pesan Pesan cool Dengan berbicara di belakangku berarti kau cukup menghargai keberadaanku untuk tidak bertingkah di depan mukaku Postingan Parhat ini tak luput dari perhatian Nikita Mirzani Ibu tiga anak ini menuliskan Sebaiknya adu tonjok dengan dirinya daripada melapor ke polisi Bacot Parhat daripada lu sibuk laporan gue Mendingan kita ribet aja yuk Tonjok-tonjokan kan Gitu Di atas ring Biar netizen jadi penontonnya Pak polisi sibuk mengurusin negara Duhilah Ada banget laki begini Mendingan lu urus itu rumah yang di belah dua Tulis Nikita Mirzani Itulah guys Perkembangan terbaru Terkait persetiruan Parhat Abbas dan Nikita Mirzani Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, komen, dan intunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton